Kebongkar akhirnya Dibongkar sama ummi Kalau saya pernah gila Tapi insyaallah gilanya bukan Bukan gila dunia Bukan gila harta Bukan juga gila wanita Di waktu itu Bisa dikatakan Gila kepada Allah Ya tujuan awalnya sih Jujur aja Dulu pengennya itu Jadi orang yang sakti Oh tenang Julu itu tujuannya Pengen jadi orang yang sakti Akhirnya sakti enggak Dan iyo Bergerak tanpa Bisa mengendalikan gitu Mulai bergerak Kayak kita dengerin Musik yang enak gitu Jadi insyaallah itu Kalau terus dibaca Akhirnya Menumbuhkan rasa cinta Dan kalau sudah cinta Kalau batinnya sudah cinta Nanti Raganya itu Akan mampu untuk menahan Kayak gitu Jadi kurak aja Kalau yang pengamal tereka Paham lah Nah setelah Badan bergerak Terus seperti itu Akhirnya Mulut itu seperti berbicara sendiri Jadi setiap dikir itu Ngomong Dewi Ngomong Jadi itu enggak karuan Nah setelah berbicara sendiri Terus Seterusnya itu Saya itu seperti Saya merasakan Apa ya Titik putih itu Di tengah-tengah alis ini Nah ini namanya Cakra Asnah Nah titik putih itu Membuat diri kita itu Menjadi Bingung Membedakan antara yang Tohir dan yang batin itu Bingung Jadi Saya itu ketawa sendiri Menangis sendiri itu Karena apa? Karena Semua yang saya lihat itu Seperti Allah Jadi kalau melihat Gunung yang indah itu Bawang gunung aja indah banget Apalagi yang menciptakan Jadi yang dilihat itu Bukan gunung lagi Tapi Allah Melihat lautan yang indah Pantai gitu Itu yang dilihat bukan lagi Lautannya Pantainya Tapi Yang menciptakan gitu Indahnya kayak gimana Kayak gitu Tetapi Waktu saya datang ke Pondok Itu sama kisah Langsung dikaplok Wah Gitu Tampar saya Tampar terus Kok genjang Tidak ada gitu Terus akhirnya ya Sama teman-teman Pondok Juga akhirnya Dipanggil lah jadab 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 itu artinya gila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama teman-teman Ini abang sedang Sama teman-teman Untuk basuh nurunin Masih banyak yang Yang mau dikirim lagi Apa ini sudah yang terakhir Oh ini yang terakhir Totalnya berapa Biji 7.000 7.000 Mantap Ambilin air minum di kulkas Balas sini Kita sama Umi Lepas sini sayang Umi disini 7.000 ya kan Berarti itu yang di atas ini 7.000 ya kan Ini 7.000 ini untuk di atas saja Mantap Jentengnya Ibu Agus Dari mana ini Kang Jandusari Tergalak Wah dekat rumahnya Mas Nah nanti malam Kira-kira Kalau diminta Sekitar 10 biji Bisa ya Apa nanti kurang Mau buat atraksi Mau buat atraksi Nah gitu Ke pro Oh di lebih 40 biji Jadi kalau saya ambil 10 Gak apa-apa ya Tentang ini Ini juga ada filosofinya loh Bagaimana ketika Sebelum di Tempatkan di atas Digunakan untuk Mengayomi Semua yang ada di bawah Awalnya genteng ini Harus diinjek-injek dulu Tanahnya Digemburkan dulu Diinjek-injek dulu Dibakar Jemur Baru akhirnya ditaruh di atas Jadi ketika seseorang Mau ditempatkan yang di atas Gerajatnya naik Itu harus Diinjek-injek dulu Dihina dulu Dicacih dulu Pada akhirnya kuat Untuk berada di atas Sampai jumpa di atas Insyaallah untuk lantai tiga nanti ketika sudah jadi kita nanti akan kesana membangun yayasan yatim piatu jadi nanti setelah lantai tiga ini jadi Insyaallah kita akan segera membangun untuk biayasan yatim piatu karena cita-cita saya dan umi dari dulu itu pengen punya anak yang banyak itu anak yatim ini lantai tiga sudah hampir jadi Alhamdulillah pembangunannya masih terus berjalan dan Alhamdulillah ada aja rezeki padahal kan untuk membangun padepokan ini dananya kemarin kan 25 miliar Alhamdulillah beda mau jadi jadi karena kita nggak punya uang akhirnya kita cicil untuk membangun padepokan ini oke Kang minum dulu saya taruh di sini ya Kang minum dulu saya taruh di sini ya kira dulu minum dulu saya juga pindah satu karena untuk membangun padepokan ini saya tidak punya uang akhirnya saya cicil ini kenapa ngumpet-ngumpet itu eh ada yang ngumpet-ngumpet Stav Vladimir wah iya ini yang semalam puasa nggak minum dulu minum duduk minum duduk nah minum dulu ini yang kelewatan semalam ya kasihan ini kasihan ini ngumpet-ngumpet karena untuk membangun padepokan ini dulu awalnya saya nggak punya uang cuma punya niat aja akhirnya ketika saya tanyakan ke pemborongnya ke arsiteknya itu nilainya 25 miliar karena uang 25 miliar saya nggak punya akhirnya saya cicil selama hampir satu tahun lebih setiap bulannya eh setiap minggunya setiap minggunya saya bayar 250 juta ini setiap minggunya saya cicil dan Alhamdulillah sampai sekarang masih terus berjalan ini tinggal pemasangan atapnya itu ya tinggal nanti masangan seperti ini apa namanya ini di atas itu pendoponya di atas tinggal pendoponya insyaallah kita lihat di atas eh boleh boleh nanti kita naik ke atas nanti ke dalam yang saya ubah ini siap saya tadi kan semalem katanya Umi Abah itu kok katanya mohon maaf nih eh sempet kayak mohon maaf orang gila gitu gimana ceritanya itu pang teriak-teriak itu ngomong-ngomong sendiri itu tak kira teriakin ngomong-ngomong sendiri itu kalau sambil sambil wiritan gitu iya ya gitu saya kebongkar pernah edan tau edan kunangan gimana bahwa itu ceritanya aduh isin aku ini cafe Hoa Tenan kebongkar aku ya mantan odgji saya lebih baik jadi mantan odgji daripada mantannya orang waras mending jadi bekas mantannya orang gila ini ini cafe Hoa Tenan ini cafe Hoa Tenan yang artinya Hoa Sing Tenanan gitu kalau jadi orang ya orang Sing Tenanan jadi santri-santri Sing Tenanan jadi suami ya suami Sing Tenanan itu nya Hoa Tenan itu gimana Aba masih ditanya aja loh ya semalam itu lah katanya Umi jenengan beberapa tahun kayak mohon maaf kayak orang dalam gangguan jiwa gimana jawabnya ini ya jawab dong Aba banyak yang tanya loh ini cafe nya nih Malu saya kebongkar akhirnya dibongkar sama Umi kalau saya pernah gila tapi insyaallah gilanya bukan bukan gila dunia bukan gila harta bukan juga gila wanita di waktu itu bisa dikatakan gila kepada Allah ya tujuan awalnya sih jujur aja dulu pengennya itu jadi orang yang sakti Hoa Tenanan dulu tuh tujuannya pengen jadi orang yang sakti akhirnya sakti enggak edan iyo hahaha iya katanya kok sampai manjat-manjat ketembak itu gimana ceritanya kok bisa manjat ketembak saya sendiri enggak tahu itu cuman Umi aja yang cerita katanya apa ketembak itu kayak cicak itu dulu itu kayak gitu jadi ngerambat-ngerambat ketembak itu cuman saya sendiri enggak tahu bener enggaknya saya enggak tahu karena jadi jenengan itu tidak merasakan apa yang terjadi pada saat itu bah ya enggak tahu cuman diceritain aja jadi ceritain enggak tahu Umi begini begitu naik-naik ke tembok naik ke pohon kelapa gitu kakinya dulu yang naik kepalanya di bawah gitu jadi yang naik itu kakinya dulu tapi saya enggak tahu itu kan Umi ya cerita tahu-tahu dulu itu sudah ada enggak belakang rumah di pohon kelapa gitu dulu jadi ingetnya itu cuman setengah-setengah enggak semuanya inget gitu enggak karena awal ceritanya itu saya itu kan dulu waktu masih muda itu masih pujang itu kan sewenang banget dengan ilmu hikmah saya itu sangat senang sekali dengan ilmu-ilmu gaib itu saya itu sangat suka sekali karena di waktu saya masih kecil kan sering mejidin bapak nih ya sering mejidin bapak saya apalagi kalau bapak setelah ngulang ngaji gitu setelah selesai ngulang ngaji di mushollah gitu biasanya kan jam 10 itu sudah pulang berangkatnya kan maghrib kalau di kampung itu kan anak-anak kan jam 6 itu sudah berangkat ke mushollah salat maghrib di mushollah terus ngaji gitu enggak ada yang nonton TV apa yang mainan HP itu zaman dulu enggak ada pokoknya jam 6 jam 5 itu sudah sama orang tua itu kalau saya itu dulu sudah di obrak-obrak ayo obrak ketemu sholah ngaji sana kayak gitu kayak kita mau sekolah gitu jadi udah menjadi kebiasaan di desa saya nah dulu kan bapak saya kan guru ngaji dia guru ngaji kalau setelah selesai ngaji bareng itu kan biasanya kita ini kan anak-anaknya kan mejidin mejidin bapak itu nah setelah mejidin bapak itu bapak itu sering cerita saya dulu ketika beliau mondok di mondok paron itu menceritakan ketika di sana beliau sering sekali belajar ilmu hikmah pernah mengalami kejadian yang luar biasa itu diceritakan ke kami ke anak-anaknya itu bahkan di kampung saya di ngawi di paras ngawi desa paras pangkur itu sampai sekarang masih ada orang-orang yang datang ke rumahnya mbah saudara-saudara bapak yang di sana itu nganteri nasi kenapa? karena orang itu dulu pernah sakit terus diobati sama bapak itu alhamdulillah sembuh ada juga yang orang mengalami gangguan jiwa itu sembuh sampai sekarang itu masih ada yang ngiriminasi gitu setiap hari raya itu karena ada keluarganya dulu yang pernah sakit diobati sama bapak itu terus bapak itu bapak saya almarhum bapak Marjuki kalau dari kiainya dikasih nama Muhammad Marjuki tapi kalau di rumah namanya Sutawo beliau sudah meninggal itu dulu saya itu yang cerita malah adiknya bapak adiknya bapak jadi waktu saya silaturahmi ke rumahnya adiknya bapak saya supaya enggak kepatan obor lah begitu karena saya kan di Lampung dan warga bapak kan di Ngawi gitu ketika sampai di sana keluarga bapak itu bercerita ke saya adiknya bapak itu kalau bapak saya almarhum Sutawo itu ketika pulang dari pondok pesantren yang ada di Paron beliau itu enggak rumah itu sering mencari ular gitu ular kobra, ular ruling itu dicari terus digigit-gigitkan di badannya gitu digigitkan di badan beliau gitu terus setiap kali ada orang yang digigit ular atau orang yang kepatu ular itu minta tolong berobatnya itu ke beliau sampai pada akhirnya beliau itu ke sendang nah di sendang itu ada ular kecil ular tanah itu nah ular itu menggigit beliau terus beliau itu perutnya itu membesar menurutnya itu membesar menurutnya itu membesar sampai diobat-obatkan kemana-mana itu enggak sembuh-sembuh pada akhirnya ada orang yang jalan di pinggir jalan itu tiba-tiba masuk ke dalam rumah beliau terus langsung mengobati beliau gitu Alhamdulillah sembuh dari situ beliau sudah enggak lagi melanjutkan keilmuan beliau lah di bidang apa namanya itu ular-ular itu lah akhirnya terus beliau itu merantau ke Lampung nah di Lampung itulah ketemu sama ibu saya terus akhirnya lahirlah saya saya dua bersaudara saya dua bersaudara laki dan perempuan saya anak ragil makanya saya manja istri saya juga anak satu-atunya jadi anak ragil menikah dengan umi itu anak satu-satunya nah karena saya itu sering mendengar ayah saya itu sering bercerita ketika dek pondok asiknya dek pondok terus asiknya belajar ilmu hikmah terus kok begitu asiknya hebatnya itu dari kecil itu akhirnya muncul hiroh ya muncul sebuah kecintaan dan kesenangan gitu terhadap ilmu hikmah gitu sampai akhirnya saya itu tiap hari itu selalu ngomong pak aku mbak ajarin ilmu hikmah pak aku mbak diajarin ilmunya gitu setiap setiap habis ngaji itu selalu bilang kayak gitu terus bapak itu selalu hanya menjawab nanti belum waktunya nanti kalau udah waktunya lah yuk bisa belajar kayak gitu terus beliau pernah bilang juga ke saya nanti kalau sampai sudah selesai sekolah SD nanti panjaringan saya kirimkan ke pondok pesantren di Jawa gitu tapi ya karena sudah menjadi kehendak Allah ya ketika saya belum selesai sekolah orang tua saya sudah meninggal sehingga niat beliau yang sangat ingin memondokkan saya di pulau Jawa itu belum keturutan gitu nah akhirnya ketika beliau sudah dipanggil oleh Allah maka kerentek saya giroh saya dan kesenangan saya untuk belajar ilmu hikmah itu terus berlanjut terus berlanjut tetap menggebu-gebu akhirnya saya meminta izin nerita kepada kedua kepada ibu dan kakak saya ya kedua orang yang sangat dekat dengan saya ini saya mohon izin untuk pergi ke pulau Jawa untuk belajar ilmu hikmah waktu itu dan sebelum saya berangkat memang juga banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di dalam keluarga saya yang akhirnya menambah keinginan saya untuk belajar ilmu hikmah karena waktu ketika ayah saya setelah meninggal itu banyak sekali kejadian yang menurut saya sangat-sangat mengguncang batin saya bahkan ketika ayah saya sakit itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ada tiba-tiba seperti bola api di atap rumah gitu terus banyak juga yang warga situ yang mengatakan kalau ayah saya itu terkena santet kayak gitu ada dari musuhnya dulu yang menyantet beliau gitu dan saya juga mengalami banyak kejadian ketika saya mengurus orang tua saya karena beliau itu sakit 5 tahun saya rawat beliau dan saya mengalami banyak hal saya juga pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri orang tua saya ketika sedang likir itu badannya seperti terangkat Allah Alhamdulillah mungkin hanya halusinasi saya tapi saya sangat yakin itu nyata ketika orang tua saya pikir itu badannya itu terangkat dan beliau itu sakit tetapi yang membuat saya bangga sama beliau itu ketika sakit Halim Halim sekolah tadi ini pulang sekolah sekolahnya dilukmanul Hakim sekolah NU namanya siapa Mas Syed Syed Muhammad Abu Hasan As Syed ini sekolahnya dilukmanul Hakim jadi ketika orang tua saya sakit itu banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat diri saya itu menambah penasaran terhadap ilmu hikmah karena beliau itu pernah pagi-pagi membuka pintu itu di depan pintu ada garam enggak tahu siapa yang menyiram dan beliau itu muntah darah jadi menurut dari beberapa saudara-saudara saya dan gurunya orang tua saya itu pun juga meninggal karena terkena santan ada salah satu dukun yang tidak terima pasiennya itu disembuhkan oleh orang tua saya iya nah karena orang tua saya yang menurut dari beberapa orang meninggal karena santai dan saya melihat sendiri kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di dalam keluarga saya apalagi ketika orang tua saya sakit orang tua saya itu kalau sakit terkadang berbicara sendiri akhirnya saya semakin penasaran dengan ilmu hikmah nah setelah ayah saya meninggal maka saat itu saya memohon izin kepada ibu unda saya kepada mamak saya untuk belajar ilmu hikmah akhirnya saya niat untuk berangkat ke Jawa dimulai dari Lampung dari Rampung itu saya pertama niat benar-benar niat untuk jalan kaki dari Lampung sampai ke Banten nah di Banten itu ada di desa kresek gitu ya ada seseorang yang sampai saat ini beliau saya anggap sebagai guru batin saya setelah dari Banten banyak pengalaman ya yang sampai saat ini masih membekah di dalam diri saya karena beliau itu namanya itu Mang Ode beliau itu cuman petani tapi beliau pernah berbicara kepada saya bahwa panjeningan nanti di tahun ini di umur segini akan seperti ini seperti ini beliau itu berbicara seperti itu beliau berbicara seperti itu bahkan beliau pernah menyatakan pernah menyampaikan kepada saya bahwa nanti pada akhirnya yang menjadi negara adidaya itu bukan Amerika tapi Cina nanti akan ada perahlian beliau berbicara seperti itu pada akhirnya menjadi polisinya dunia nanti bukan Amerika tapi Cina dan apa yang beliau sampaikan ke saya sampai beliau mengatakan nanti klan jeningan di umur 33 tahun akan mempunyai sebuah pondok pesantren yang disitu banyak anak-anaknya tapi nanti akan banyak cobaannya dan ada masa nanti jeningan akan benar-benar dihantam luar biasa dan ternyata benar di umur saya yang 33 ke 33 tahun ini saya mengalami sesuatu hal yang luar biasa kalau menurut saya ini bukan ramalannya tapi seperti Isyarah dan sampai sekarang beliau masih terus membimbing saya nah dari Banten akhirnya saya ke pondok Buntet Jelaturahmi ke sana terus dari pondok Buntet saya terus melakukan perjalanan sampai ke Jawa Tengah ke tempatnya Syuti Al-Wazali terus pada akhirnya saya nyambi kerja sambil bekerja waktu itu kenapa sayang? sini sayang gendong dulu adiknya sama Umi salim dulu sama Umi pulang sekolah salim dulu sama Umi pada akhirnya setelah sampai di tempat Abah Syuti Al-Wazali di sana saya pilih hikmah sama beliau disambil dengan kerja jadi mungkin kemarin itu kan ada yang mengatakan apa namanya Abah itu di tahun itu juga bekerja memang iya karena saya di waktu itu ceritanya itu jadi santri kalong gitu loh jadi kerja beberapa hari terus nanti balik lagi ke pondok terus kerja lagi kayak gitu karena waktu itu karena waktu itu pun saya juga harus menafkahi orang tua saya ke sana sambil kerja sambil ngaji kayak gitu makanya makanya kalau ada yang bilang loh waktu itu kan tahun itu kan kamu kerja iya memang saya kerja kerja sudah satu minggu nanti di pondok satu hari kerja lagi terus balik-balik seperti itu nah setelah dari Abah Syuti Al-Wazali terus akhirnya akhirnya saya ke pondok Chondro Mawo dari pondok Chondro terus akhirnya menikah itu menikah inilah nah ketika sudah menikah inilah saya semakin mantap mengamalkan ilmu hikmah jadi perlu untuk dipahami ya ketika kita sudah menikah itu malah semakin mantap mengamalkan ilmu hikmah itu kenapa? karena ketika mengamalkan ilmu hikmah itu kan pantangannya tirakatnya yang paling kuat itu kan tidak melakukan maksiat tirakat yang paling kuat di dalam ilmu hikmah itu ialah tidak melakukan maksiat sedangkan kalau kita belum punya istri itu kan gampang lihat wanita cantik bingung belum ada apa ya curahan kasih sayangnya kayak gitu untuk mencurahkan itu kan belum ada untuk melambiaskan itu kan belum ada tidak akhirnya ya setelah menikah itu jadi lebih mantap nah ketika sudah menikah akhirnya lebih mantap mengamalkan amalan yang dari Abah Hamid yaitu Abah Yahi di Chandra Mawa itu nah ketika mengamalkan amalan itulah sayang terjadinya sesuatu hal yang diluar dari kenalaran itu ketika saya istiqomah mengamalkan sholawat Nuridat dan dikir ismudad dikir ismudad itu dikir Allah 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 masuk nafas Allah keluar nafas Allah masuk nafas Allah gitu terus akhirnya beliau memberikan ijazah ke saya dikir ism jikir yahuh jadi hu Allah hu Allah itu kalau di dalam ilmu tasawuf disebut dengan jikir saman jadi jikir ismudad terus setelah itu setelah naik gitu baru beberapa tahun setelah mengamalkan dikir ismudad Allah Allah itu di target ya satu hari dua belas ribu terus setelah itu baru naik ke dikir saman dikir saman itu dikir hu Allah hu Allah itu penjelasannya ada di dalam surat al ikhlas kenapa surat al ikhlas itu awalnya menggunakan hu kul hu itu menandakan Allah itu menerangkan tentang siapa dirinya gitu hu Allah hu Allah jadi masuk nafas hu keluar nafas Allah tapi amalan ini harus di amalkan yang sudah mendapatkan ijazah saya yang belum jangan ini hanya sekedar apa namanya cerita saja nah ketika saya malam mengamalkan dikir ini itu saya berjalan sekitar dua tahun jadi ketika saya mengamalkan amalan ini itu sering sekali saya itu ketawa sendiri terus menangis sendiri kayak gitu oh oh tenan jadi saya itu sering ketawa sendiri menangis sendiri kayak gitu ya seperti kayak orang gila gitu sampai akhirnya saya bilang sama ummi yang nanti kalau semuanya terjadi ini demi Allah ya demi Allah saya katakan sama istri saya yang nanti kalau terjadi apa-apa dengan saya seringkan taruh aja aku dikondok condro terus samain pulang kayak gitu saya bilang seperti itu tapi karena ummi itu cintanya luar biasa ya kapa jadi walaupun suaminya gila itu nggak itu nggak ditinggalin jadi masih tetap diurus gitu karena apa? karena sering saya itu seperti hilang kesadaran gitu loh sering kalau setiap malam itu Mas Wikri masih sering nemuin Mas Wikri masih sering nemuin saya kayak gitu bahkan hampir semua karyawan saya dulu tau hampir setiap malam itu saya kalau dikir itu pertama itu yang saya rasakan itu badan kayak bergetar gitu ngewel gitu loh itu yang pertama terus yang kedua itu bergerak tanpa bisa mengendalikan gitu bergerak mulai bergerak gitu kayak kita dengerin musik yang enak gitu loh jadi asma Allah itu kalau terus dibaca akhirnya menumbuhkan rasa cinta itu dan kalau sudah cinta kalau batinnya sudah cinta nanti raganya itu nggak akan mampu untuk menahan kayak gitu jadi kurang aja kayak gitu kalau yang pengamal tereka paham lah nah setelah badan bergerak terus seperti itu akhirnya mulut itu seperti berbicara sendiri jadi setiap dikir itu ngomong dewi ngomong dewi itu nggak karuan nah setelah berbicara sendiri terus seterusnya itu saya itu seperti merasakan apa ya titik putih itu di tengah-tengah alis ini nah ini namanya cakra asana nah titik putih itu membuat diri kita itu menjadi bingung yang membedakan antara yang tohir dan yang batin itu bingung karena apa? karena ketika melihat orang apapun yang kita lihat itu seperti Allah jadi nggak ada ya nggak Allah itu nggak ada melihat gunung itu Allah melihat lautan itu Allah ini hati-hati ya bahasa seperti ini kalau dipahami secara awam takutnya jadi sirik ini bahasa tasaww sebetulnya hampir semua orang-orang yang mengamalkan tereka biasanya mengalami hal yang ini jadi saya itu ketawa sendiri menangis sendiri itu karena apa? karena semua yang saya lihat itu seperti Allah jadi kalau melihat gunung yang indah itu bahwa gunung aja indah banget apalagi yang menciptakan jadi yang dilihat itu bukan gunung lagi tapi Allah melihat lautan yang indah pantai itu yang dilihat bukan lagi lautannya pantainya tapi yang menciptakan indahnya kayak gimana kayak gitu terus melihat orang manusia kayak gitu orang kok bisa hidup walaupun sebenarnya dia sendiri tidak bisa menghidupkan diri sendiri kan aneh ya gimana kalau mobil kan ketika hidup pasti dia dihidupkan kalau enggak kan dia berhenti tapi manusia enggak manusia kan tetap hidup walaupun dia tidak bisa menghidupkan seperti halnya jantung dia berdetak tanpa kita menyuruh pernah kita menyuruh jantung hai jantung pempanan darahku biar aku itu hidup atau ada pengaturannya kan enggak ada nah disitulah sehingga yang ketika kita melihat orang itu kayak melihat Allah gitu akhirnya setiap hari cuma ketawa menangis setiap hari itu terus terjadi sampai dua tahun seperti yang diteritakan ummi tadi malam itulah di Abah itu pernah dulu itu kayak orang linglung itu selama dua tahun kayak gitu jadi gilanya itu ya sebenarnya bukan gila karena kehilangan harta bukan ya insyaallah enggak ya bukan juga hilang karena mengejar wanita ya enggak ya enggak kayak si Dimas ya hahaha tapi gilanya itu waktu itu gila kepada Allah gitu waktu itu sehingga saya sama Abah saya itu nama jadab itu bukan saya yang menamakan diri saya tetapi waktu saya datang ke pondok itu sama kisah langsung di kaplok wak gitu tampar saya ya hehehe tampar terus oh kok gendang hehehe hehehe dilaknya gitu terus akhirnya ya sama teman-teman pondok juga akhirnya dipanggil lah jadab 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 itu artinya gila jadab itu artinya gila jadab itu artinya gila jadi bukan kok nama jadab itu gimana-gimana itu enggak jadab itu gila gitu Mas Zenun tapi kalau jadab itu diatasnya Mas Zenun jadab itu artinya adalah orang yang gila kepada Allah waktu itu tapi kayaknya sekarang saya mulai gila lagi deh tapi bukan gila kepada Allah kayak saya hehehe insyaallah kayak gitu ceritanya sayang ya dulu itu kalau ngamarin sholatillah itu enggak berasa mulainya itu habis isa itu tahu-tahu tiba-tiba itu subuh enggak tahu apakah ketika sholat itu berdiri atau ruku atau sujud enggak tahu tapi kalau kata umum ya biasa aja nah duduk ya ruku ya sujud ya sholat biasa tapi enggak berasa enggak berasa enggak berasa pokoknya sudah namanya sudah niat sholat karena Allah begitu sholat Allah berwis hilang peleng setahu-tahu pagi itu sering kejadian yang kayak gitu itu sering kejadian yang kayak gitu terus saya penganyang umit tadi malam itu ketawa meneritain saya salam semalam salam itu ya gitu jadi kalau dikirnya malam itu membaca mulai dari setelah sholat terus membaca at-takhiyatul mubarakatuh sholawat taibatulillah salamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh salamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh salamu alaika wa rahmatullahi wa barakatuh ketemu orang salam sama tembok ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama genteng pohon-pohonnya satu persatu itu dari sini, pindah sini, pindah sini semuanya itu di salam semalam itu jadi muter-muter aja semalam itu muter-muter aja kayaknya Umi itu alat cerita sambil tawa-tawain jadi ya semadukan pengedal nih loh tapi Umi gak pernah rasa takut atau minta tolong sama orang atau gimana awalnya takut awalnya takut awalnya takut sampe nangis-nangis terus saya kan jadi agak setengah sadar terus saya bilang itu kalo jenengan tersiksa atau jenengan ngerasa kayak gimana sampe pulang aja aku taruh endek pondok tapi Umi gak mau Umi gak mau sampe 2 tahun loh kayak gitu lo ngap lo ngul kenapa salam gitu karena yang saya rasain waktu itu jadi gini loh pernah ketika mengamalkan dikir ismujat sebelum dikasih dikir saman ya dikir ismujat Allah Allah itu dimulai dari badat mulai bergetar itu tuh kayak jari tangan rambut kaki itu pikir Allah Allah sendiri gitu loh jadi seluruh tubuh itu kayak berpikir Allah 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 sendiri gitu nah dari kejadian itu nah dari kejadian itu akhirnya kan saya sampe berpikir kalo diri saya itu kan Allah kayak gitu terus akhirnya akhirnya saya itu muter-muter tanya-tanya ke kiai-kiai saya tanya-tanya ke guru-guru saya saya tanya ini saya itu gimana ini terus bagaimana kayak gitu ada sih beberapa kiai saya guru saya yang mengatakan wes mandeko ae itu sirik gitu juga ada terus ada juga yang bilang sama saya wah nanti weng kok gendeng tenang kayak gitu curuh berhenti juga ada tapi jawaban itu belum memuaskan diri saya sampai akhirnya ketemu sama apa hamid lagi terus beliau menyampaikan kepada saya tentang beberapa hal lah ya yang gak bisa saya ceritain di sini karena ini tentang ilmu kaji diri intinya beliau menyampaikan sesuatu yang menenangkan batin saya terus akhirnya saya mantap untuk terus mengamalkan dikir itu itu sebelum pada akhirnya ya gendeng tenang sebelum pada akhirnya terus dikasih dikir saman itu iya pada akhirnya sebenarnya pengalaman ini menurut saya sesuatu hal yang luar biasa karena menghilangkan apa ya kesehuzonan lah kepada orang gitu karena dengan hal ini menghilangkan keterbatasan akal kita tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala enggaknya santri itu ya memang harus disinggolkan dengan yang gaib-gaib gitu harus disinggolkan dengan yang gaib minimal santri itu ya mengamalkan dalai ul khairat atau mengamalkan hijib atau mengamalkan mahabah lah kan banyak orang yang berbicara kenapa harus sholat di gua kayak gitu dan sebagainya kalau kita memahami tentang asbab bunujulnya dulu ketika baginda Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul beliau pun juga di gua hiroh selama 15 tahun itu juga berkholwat kalau orang jawa bilang bertirakat suhab Abdul Qadir jalanin 25 tahun berkholwat berialto sunan kali joga 2 tahun di pinggir sungai sunan geseng 3 tahun itu untuk untuk apa untuk menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita untuk lebih bisa mengenal siapa sejatinya diri kita atau innalillahi wa innalai rajin karena innalillahi wa innalai rajin ini orang jawa enggak ngerti maka oleh sunan kali joga disanepkan dengan sangkan paranedumati supaya kita itu tahu dari mana asalnya terus kita ini di dunia ini mau apa terus tujuannya mau kemana supaya kita itu tahu yuk masuk kepada bukan iya sama saya juga sama saya juga sudah tunggu ini juga meneran enggak enggak apa-apa enggak enggak mau aku melakukan enggak 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 ada yang enggak 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 iso noto rogo, jadi tidak sampai goyah makanya sih bolnya nogo marah-marah waktu nabahnya masih hijabkan heheheheh joh gampang marah kan Kang, tira dulu yang namanya hijab sakur kan hijab cinta gila cinta udah, jaga di depan dan 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 selamat menikmati 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 ya Allah ya Allah selamat menikmati alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Yasir Fadila untuk mengasma media-medianya supaya bermanfaat untuk saudara-saudara kita ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain itulah manusia yang paling baik karena kalau untuk menjadi orang yang baik saja itu mudah, duduk di kamar tidak melakukan apa-apa sudah baik tapi yang bisa bermanfaat untuk orang lain inilah yang harus kita lakukan sebisa mungkin apapun yang kita bisa lakukan kita lakukan yang penting itu baik tentu akan ada cobaannya tapi yang penting ketika kita bisa melakukan sesuatu hal yang baik terus lakukan kebaikan itu yang penting bisa bermanfaat untuk umat ya dilanjutkan ya hasilnya dibaca lagi selamat menikmati selamat menikmati